Pemirsa seorang wanita penghuni rumah di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat terlibat keributan dengan sejumlah pelanggan warung bakmi dan juru parkir. Sang penghuni rumah meminta agar mereka memindahkan kendaraan yang terparkir di depan rumahnya. Sambil mereka menggunakan telepon genggam, Lala Mutiara, wanita salah satu penghuni rumah di kawasan Kuitang, Senen, Jakarta Pusat terlibat keributan dengan sejumlah pelanggan warung bakmi dan juru parkir liar. Lala mengingatkan tentang perda nomor 3 tahun 2020 di mana kendaraan roda 2 dan 4 dilarang parkir sembarangan. Namun permintaan penghuni rumah agar para pelanggan bakmi memindahkan kendaraan mereka justru mendapat perlawanan hingga terlibat aksi adu mulut. Lala mengaku tak memiliki sentimen apapun terhadap warung bakmi yang ada di sebelah rumahnya. Namun ia dan warga sekitar merasa terganggu dengan banyaknya mobil pelanggan bakmi yang parkir sembarangan di sepanjang bahu jalan. Selain mempersempit badan jalan, keberadaan kendaraan juga mengganggu asas keluar masuk mobil warga ke dalam rumah. Lala berharap adanya perhatian dari petugas terkait untuk menindak para pelanggan yang parkir sembarangan. agar aktivitas warga tidak lagi terganggu. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AINews melaporkan.